Sedara Korem 181 Prajavira Tamasorong mensosialisasi pembinaan komunikasi atau BINCOM ancaman gangguan hambatan dan tantangan kepada perwakilan elemen masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Sosialisasi BINCOM ancaman gangguan hambatan dan tantangan oleh Korem 181 Prajavira Tamasorong hari Kamis 14 Oktober di Aula Pandu Sakti Kodim 1802 Sorong menghadirkan narasumber dari sejumlah institusi terkait dan perwakilan berbagai elemen masyarakat di wilayah teritorial Makorem 181 Sorong. BINCOM ancaman gangguan hambatan dan tantangan yang menjadi program prioritas TNI Angkatan Darat diharapkan dapat meminimalisir berbagai konflik sosial di masyarakat untuk mengkondusifkan KAMTI PEMAS demi suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat. Merupakan program dari Angkatan Darat untuk membina masyarakat yang ada di khususnya kalau di daerah Papua Barat ini untuk mempunyai kepedulian terhadap hal-hal yang sensitif atau hal-hal yang dapat menimbulkan konflik. Metodenya adalah dengan cara diskusi. Ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab dari pembinaan teritorial kami sehingga pembangunan di wilayah sini bisa berjalan dengan lancar. TNI semakin dekat dengan seluruh komponen masyarakat seperti yang tadi disampaikan kemudian juga masyarakat mengetahui bagaimana kira-kira kalau terjadi konflik sosial ini ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan tadi bagaimana sih nah ini ada narasumber dari kepolisian kan itu juga nanti akan menjelaskan bagaimana prosedur yang berlaku nah ini kan perlu juga kita sosialisasikan kepada masyarakat yang ada di sini sehingga tidak ada keraguan-keraguan termasuk juga pengetahuan ini untuk juga memperarat dari aparatur yang ada Anggrini Sumpung, CWM Channel